Pemirsa penjualan tiket Laga Timnas Indonesia melawan Argentina telah habis terjual sebanyak 20 ribu tiket. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan antusiasme masyarakat membeli tiket merupakan apresiasi kepada bidang olahraga, khususnya sepak bola kelas dunia. Dalam waktu 9 menit, hari pertama penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina yang berlangsung pada 19 Juni habis terjual. Ludes tiket terjual sempat menjadi trending di media sosial. Ketumum PSSI Erick Thohir mengatakan penjualan tiket yang dilakukan pada 5 hingga 7 Juni dibuka sebanyak 20 ribu tiket perharinya. Tautan pembelian tiket yang di-share pada pukul 12 yang tersebut mengharuskan para calon pembeli terlebih dahulu war atau bersaing untuk mendapatkan tiket sesuai waktu yang ditetapkan. Erick Thohir mengatakan penjualan tiket secara bersaing guna mendidik masyarakat agar dapat mengapresiasi olahraga kelas dunia, khususnya sepak bola. Dan saya berharap tentu dengan keseriusan daripada pemerintah, PSSI membangun, masyarakat juga bisa mengapresiasi industri olahraga, terutama sepak bola. Jangan misalnya di industri entertainment ketika harga tiketnya sekian dibilang murah. Tetapi begitu kita bicara buat merah putih membangun daripada generasi bangsa dibilang tiketnya mahal. Nah kita sudah buktikan harga tiket Argentina di Indonesia itu jauh lebih murah dari yang ada di China. Jauh lebih murah. Dan Alhamdulillah kalau kita lihat hari ini dalam waktu 9 menit itu 20 ribu tiket terjual langsung. Nah besok akan ada lagi 20 ribu tiket lagi, besoknya lagi ada 20 ribu tiket lagi. Memang ada pertanyaan, kemana sisa tiket kan ada sponsor. Ada sponsor dari swasta, dari TV, dari BUMN. Yang tentu saya pastikan pemasukannya jauh lebih besar dari swasta.